Intro Yo, balik lagi bersama gue di BHC Health Studio Oke guys, kali ini gue mau merekomendasiin nih Satu trimmer canggih kecil namun dia ini hebat banget Nah, udah gitu penggunaannya yang minimalis banget Dan gampang digenggam dan dibawa kemana-mana Nah, trimmernya adalah Wimac NG306 Oke, untuk trimmer yang satu ini bisa gue kategoriin Dia ini badannya slim Nggak kayak kemarin-kemarin Tapi ini bener-bener slim gitu, bener-bener lurus gitu Kayak pulpen Nah, model-model kayak gitu lurus doang kayak gitu Tapi jangan salahin kayak gitu Dia meskipun badannya lurus kayak gitu ya Ya orang kurus gitu ya Tapi dia mempunyai banyak kelebihannya gitu Nih, salah satu yang gue sebutin adalah Kelebihanan adalah dia mempunyai motor speed itu secepat 6500 RPM Dan dia baterainya sudah di 600 mAh Nah, baterainya kecil Tapi jangan lihat dari kecilnya baterai Lihat dari berapa lama di penggunaannya Ya, penggunaannya dia bisa sampai 1,5 jam Ya, untuk pengencasan dia hanya membutuhkan waktu 1 jam saja Nah, udah mantep banget ya Terus untuk mata pisau-nya dia sudah berbahan stainless steel Dengan tipenya T-Cutter Blade Tuh, udah enak banget Udah joss parah banget ya Nah, jadi kalau misalnya untuk bawahnya itu Dia pakai blade bawahnya Apa namanya tadi? Gue lupa Stainless Nah, tapi untuk bagian mata pisau yang atasnya Atau mata pisau dalamnya Dia pakai bahannya itu keramik Jadi, nggak gampang panas ya Tidak cepat panas juga Dan walaupun dia pakai keramik Dan dia ini tetap tajam Tajam omongan tetangga Oke Oke, untuk alatnya langsung aja kita lihat secara detail Daripada berbanyakan cincong ya Kita langsung aja lihat alatnya secara detail Let's go Oke guys, ini untuk detail box-nya ya Dari Wemang NG306 ini Tuh, lihat aja dari tampilannya Benar-benar lulus, benar-benar slim Benar-benar kurus Ya Nah, disini dia udah ada dua varian warna Eh, tiga ya Ada Hitam Hijau Dan gold Nah Nah, enaknya lagi disini ini Sebenarnya dia ini Dia udah pakai Apa namanya Untuk necasnya itu jadi lebih mudah Udah pakai type C ya guys Tuh Jadi gampang banget Kalau misalnya mengecas alat ini Tuh ya Udah dilengkapi Ada indikator lampunya juga Di bagian tombol on-off-nya Kita langsung lihat aja nanti Oke Nah, ini untuk kelengkapan dan detailnya lagi Yang mau baca langsung aja di stop atau di pause Oke Kita langsung buka aja untuk alatnya Aku pengen tahu dalamnya kayak gimana sih gitu Sesimpel dan seslim apa beliau ini Nah, kita langsung disambut dengan buku panduan Atau buku manual Kita nggak pernah baca ini Jadi kita tidak perlu Oke Disini ada alatnya Tapi ntar dulu Nah, ini ada kabel chargernya Tuh Kabel chargernya type C ya Tapi dia hanya USB kabel aja Dia nggak pakai kepalanya Nah, disini ada Untuk cleaning brush-nya Dia cleaning brush-nya yang tipis, yang kecil ya Bukan yang tebal Terus juga disini dia dapat guard-nya Kalau misalnya dia dapat 4 guard Kita keluarkan dulu Dia dapat dari nomor berapa aja ini Sesuai kan gitu Ya Oke Dia dapat dari Nomor ada nomor berapa aja ini Ada nomor 1mm Ada nomor 3mm Ada nomor 1,5mm Dan ada nomor 2mm Jadi yang paling tinggi itu adalah 3mm ya Untuk sepatunya sendiri Dia agak unik ya bentuknya Nggak kayak yang kemarin-kemarin gue review Bentuknya agak tipis Agak kecil Dan agak unik juga Bahannya juga mantap sih ini Bukan plastik ya Plastiknya juga yang keras gitu Nggak gampang patah ini Dan disini ada oil-nya Tuh oil-nya bentuk botolnya kayak gini Lumayan penuh lah ya Untuk isiannya Jadi enak banget buat dipakainya Nah Ini kita langsung keluarin aja Untuk bintang utamanya Oke nyangkut ya Slup Oke Ini dia untuk trimmernya Tuh Dia sudah pakai berbahan keramik ya Buat bagian atasnya Yang hitam ini dia pakai keramik Dan yang bawahnya ini dia pakai stainless steel Sudah berbahan di cutter blade ya Ngebentuk huruf T Jadi bagian samping sini Cuma depannya cuma atusan Wimak Dan Sekelilingnya nggak ada apa-apa Kosong aja Di bagian bawah Ada buat lubang buat nge-charge-nya Dan ini tombol on-off-nya Nah dia Kalau nggak salah Dia ada pengaturan Untuk kecepatannya Jadi ada dua speed ya Gitu Jadi speed yang pertama itu Di bawah 6500 Dan speed yang kedua itu Di 6500 Oke kita timbang dulu Untuk alatnya Si cungkring ini ya Si slim ini Apakah dia berat gitu ya Gue nggak akan ngarepin dia berat sih Oke udah tau aja gitu Kalau misalnya dia tuh enteng gitu ya Oke udah di nol ya guys ya Kita langsung timbang aja Ancah enteng banget Cuma 108 gram coy Aduh Dari kemarin gue nge-review itu Sekitar 200 gram Hampir 200 gram lebih gitu ya Ini 100 Ini 108 loh Nggak nyampe 110 Masih enteng banget Menjai Bener-bener Enak banget buat dipake sih gitu Buat dipake mandiri Ataupun Buat dipake di bubble shop Atau pangkas rambut Karena Alat ini enak banget Buat dibawa-bawa sih Nah gitu Oke Saatnya kita ACMR time Timp-tip Leek Ooh Woof selamat menikmati selamat menikmati benar-benar adem banget sih karena emang cuma 6500 nah dia walaupun 6500 dia ini enak banget adem banget gitu cuma kalau misalnya menurut gue minusnya dia cuma 1 sih benarnya kalau bagi kalian yang tangannya gampang licin gitu ya ini kan bahannya besi gitu kayak metal gitu ya nah ini kalau lagi kering kayak gini ini agak licin sebenarnya jadi memerlukan anti-slip gitu nah kebetulan di alat ini gak ada gak dapat anti-slipnya gitu jadi harus beli secara manual nah iya ya minusnya cuma disitu aja selebihnya dari mesinnya dan segala macam dia performanya bagus banget sih dari mata pisaunya juga oke kita langsung berhenti lagi untuk view-nya oke guys jadi gimana buat trimmer gue pakein Z3061 ini ya bisa gue bilang ini simple banget sih anjino singkat banget ya gue kayak gini juga gak ada sejengkal jari gue tuh ya kecil banget sebenarnya dan nanti enak banget buat dibawa-bawa buat nyukur tinggot buat nyukur pumis gitu ya secara lo penggunaan pribadi ataupun di barbershop karena alat ini cocok banget buat dipake di barbershop juga gitu oke yang mau alat ini juga langsung aja boleh langsung klik link di deskripsi di bawah lo bisa cek-cek juga langsung bisa kalau misalnya cocok langsung aja di check out atau lo mau alat-alat clipper ataupun alat-alat cukur yang lainnya lo bisa juga liat di link marketplace kita ya ada di situ juga atau mau langsung aja join live tiktok kita ya ada di akun BHC supplier dan juga BHC professional lo bisa tanya-tanya juga disitu bisa spill-spill minta adminnya untuk nge-spill barangnya biar lo dikasih liat atau dikasih unjuk secara real peaknya secara real barangnya itu kayak gimana bentuknya kekurangannya apa kelebihannya apa oke bisa langsung tanya aja langsung disitu oke guys untuk videonya kalian yang cukup sampai disini dulu sampai jumpa di next video dadah yeay sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax